Imam Ghazali Ndawahaken Bileh Ad-Dinu Wal-Mulku Tau'amani Bahwa agamilan kekuasaan itu adalah saudara kembar Mula dalam bahasa sederhana, bahasa Nikulo Sampeyan Santri-Santri Ad-Dinu Uta'wi N.O. Wal-Mulkulan PKB Ikutau'amani sedulur kembar Yang harus saling menjaga, saling menguatkan Yang ketiga, alasannya apa harus Gus Moemin? Karena tadi Pak, PKB punya perjuangan ideologis PKB punya perjuangan ahlusunah wal jamaah Merjuang ke nasib pesantren, guru ngaji, TPK Maden, dan sebagainya Ini tidak bisa kita titipkan ke orang lain Harus dibawa oleh kader yang 100% NU Pemilihan umum, Ugi Pilpres tinggal dalam hitungan hari Meloh penting sangat, pepanggian siang meniko Kagem itihadul afham Untuk menyatukan persepsi, menyatukan niat Kulopanjenengan sedoyo Yang kita harapkan nanti akan muncul Itihadul harakah Kesamaan gerak langkah perjuangan Kulopanjenengan sedoyo Untuk iklai ahlus sunnati wal jamaah Pororawus doyo ingkang kita mulia akan Imam Ghazali ndawohakan bileh ad-dinu wal-mulku tau amani Bahwa agamilan kekuasaan Itu adalah saudara kembar Ad-dinu al-aslu Agamoniku pundasi Gesang Kulopanjenengan sedoyo Seluruh langkah gerak termasuk perjuangan Niyatipun Kulopanjenengan namung iklai kalimatillah Sementara al-mulku kekuasaan bagi kita Itu adalah al-haris Lewat kekuasaan kita akan menjaga Menjaga ahlus sunnah wal jamaah Menjaga kelangsungan pondok-pondok pesantren Menjaga kelangsungan madrasah diniah Dan menjaga kebesaran nakdutul ulama Mulau dalam bahasa sederhana Bahasa nikulo sampeyan santri-santri Ad-dinu utawi NO Wal-mulku lan PKB Ikutau amani sedulur kembar Yang harus saling menjaga Saling menguatkan Kenapa nakdutul ulama melahirkan PKB PKB menjadi alat politik Untuk menjaga kelangsungan akidah Kulopanjenengan sedoyo Pertarungan hari ini Adalah pertarungan regulasi perundang-undangan Wong-wong Sing ora seneng karu madrasah diniah Sing ora seneng karu pesantren Kalau ingin mematikan pesantren Mematikan madrasah diniah Ora perlu repot-repot Ngembruk ke pondok Nutup ngobong pesantren Cukup menolak perda pesantren Begitu perda ditolak Pesantren tidak memiliki kekuatan hukum Kulau ingin dikabari Sleman Perda ini gagal Salahnya PKB ini cili Jawa Tengah Niku dua tahun yang lalu Juga hampir kecolongan Pak Dua tahun yang lalu ketika Pak Ganjar Pemerintah Provinsi Melaunching program full day school Sekolah lima hari Ini kalau kita pahami Ini ancaman Pak Ketika sekolah itu dipadatkan Sabtu minggu libur Akhirnya dipadatkan jadwale Bocah SD, SMP, SMA Yang biasanya jam satu Sudah pulang Mau tidak mau Harus jam tiga sore Nek jam telu Bocah Gek metu Sekolah sekolahan Tekan ngomah Jam papat Setengah limau Kiro-kiro Iseh dogelem ngaji Nang langgar mejit Boten Iseh dogelem ngaji Nang maden TP Kim Boten Jelas tidak Pak Maka dari itu NU waktu itu menolak keras Sampai NU Jawa Tengah Niku ngerak ke demo Demu ini NU niku istighosah Tahlilan akbar Kiai Ubedila Sodakoh Roes Suryah BW Jawa Tengah Sampai naik truk Mimpin istighosah Di Simpang Lima Semarang Tapi apa yang terjadi Pemerintah tetap jalan terus Pak Ganjar Dering merespon Akhirnya Kulo sak konco PKB Ditimbali soan Rembagan sarang-sarang Niki pripun Saya ini Kulo matur kali Kiai Ubed Nyun Sewu Kiai Full day sekul itu Kebijakan politik Tidak cukup Dilawan Nanggit Tahlilan Tidak cukup Dilawan dengan istighosah Harus Dilawan Dengan Kekuatan politik Milo Monggo NU terus Le istighosah Santri-santri Mujahadah Ibunyai Muslimat Ndongo Tiap Bengi Kulo sak konco Di PKB Yang akan berjuang Secara politik Akhirnya Kita kumpulkan DPR PKB Sak Jawa Tengah Kita kumpulkan Bupati Wakil Bupati Sing PKB Kita bikin Surat Tegas Penolaan Full day sekul Kita bawa Ke Jakarta Nyuun Dukungan Ketua Umum Kiai Said Agil Waktu niku Nyuun Dukungan Ketua Umum PKB Gus Muhemin Setelah itu Terakhir Kulon Dereke Kiai-Kiai Soan Teng Pak Jokowi Kulomatur Dengan beliau Nyun Sewu Bapak Niki Kiai-Kiai Kalo Wingi Nderek Nderek Mbantu Teng Pilpres Kiai-Kiai Niki Nderek Mbantu Teng Pilpres Pamrie Namung Setunggal Pengen Titip N.O Titip Pesantren Titip Madin Lah kok Saat niki Njenengan Lenggah Madin Teng Jawa Tengah Bade digusur Niki Peripun Pak Jokowi Kaget Waktu niku Anten Apa Gus Lah niki Teng Jawa Tengah Pemerintah Bade menerapkan Full Dasekul Itu Artinya Membunuh 13.000 Madin Yang ada Di Jawa Tengah Kaget Ngan Pak Jokowi Kirin Kirin Sekedap Mange Pak Gup Kula undange Menteri Pendidikan Kula undange Sing sabar Sing sabar Mange Kula undange Kiyai Kiyai Waktu niku Tetep Ngayal Mboten Pak Niki Tetep Njenengan Kedah Sing mutusi Nyungun Jawab Pun lah Mange Kula atasi Alhamdulillah Wasyukrulillah Berkat Dungone Poro Kiyai Ibunya Ilan Santri-santri Dan Perjuangan Politik PKB Akhirnya Di Jawa Tengah Full Dasekul Dibatalkan Nikilo Manfangate Politik Karena Apa Kalau Full Dasekul Itu Diterapkan Pak Lima Tahun Sepuluh Tahun Kuloh Yakin Madrosah Dinia Gulung Tikar KB Setelah Madrosah Dinia Gulung Tikar Sasaran Selanjutnya Adalah Pesantren Karena Santri-santri Niku Rata-rata Lulusan Madin Ngajinang Langgar Mejet Baru Ke Pesantren Kalau Madin Tutup Berikutnya Sepuluh Tahun Pondok-pondok Pesantren Yang Terancam Pondok Pesantren Adalah Benteng Terakhir Pertahanan Ahlus Sunnah Wal-jamaah An-Nakhziyah Kalau Pondok Pesantren Sepi Gulung Tikar Na'udzubillah Sasaran Berikutnya Yang Terancam Adalah Nahdutul Ulama Sing Ngerti E'lal Ngeteniki Yomong PKB Lekok Dititip Aspirasini Nang Partai Liyok Oratekan Oratekan Sing Paham Perjuangan Pesantren Perjuangan TPK Perjuangan Akidah Hanyalah Kader-kader NO Sendiri Dan Partai Yang Dilahirkan Oleh Nahdutul Ulama Berangkat Dari situlah Penting Kulonjenengan Mutus Wakil-wakil Teng DPRD DPR Provinsi Dan DPR RI Dan juga Penting Kulonjenengan Mutus Kader-kader Untuk Masuk Di Eksekutif Baik Di Bupati Gubernur Orang Wakil Presiden Dan Presiden Maka Muktamar PKB Di Bali Waktu Itu Memutuskan Ketua Umum PKB Gus Muhemmin Iskandar Harus Maju Di Pilpres 2024 Yang Akan Datang Ini Keputusan Muktamar Karena Apa Pertimbangannya Satu Pilpres Besok Itu adalah Panggung Kosong Pak Tidak Ada Incamban Maka Ini Peluang Besar Bagi Kita Yang Kedua PKB Hari Ini Sudah Masuk Empat Besar Saatnya 2024 PKB Harus Lebih Besar Lagi Alhamdulillah Hasil Survei Lembaga Survei Yang Kredibel Sama Nojo Gampang Percoyok Saat Kekatah Lembaga Survei Abal-Abal Lembaga Survei Yang Kredibel Seperti Kompas Dan Lain Sebagainya Menyampaikan Kalau Pemilu Hari Ini Maka PKB Akan Masuk Tiga Besar Sokor Sokor Isom Menjadi Dua Besar Allahumah Tapi Ini Kekatah Cukup Yang Modal Dikeplok Itu Kuduti Perjuang Salah Satu Pintu Strategis Nya Adalah Pilpres Kalau Ketua Umum Kita Masuk Dalam Kertas Suara Maka Akan Ada Kotil Efek Efek Elektoral Kepada Partai Kita Bahasanya Pesantren Muta Adi Muta Adi Ini Maka Maka Gus Maka Kuduti Kuduti Kertas Suara Agar PKB Mendapatkan Kotil Efek PKB 2024 Semakin Besar Masuk Tiga Besar Pemilu Allahumah Amin Yang Ketiga Alasannya Apa Harus Gus Mohimin Karena Tadi PKB Punya Perjuangan Ideologis PKB Punya Perjuangan Ahlusunah Waljamaah Merjuangke Nasib Pesantren Guru Ngaji TPK Maden Dan Sebagainya Ini Tidak Bisa Kita Titipkan Ke Orang Lain Harus Dibawa Oleh Kader Yang 100% NU